Pemirsa perusahaan daerah Kabupaten Natuna Kepulauan Riau terlilit hutang sebesar 4 miliar rupiah. Diketahui hutang tersebut merupakan peninggalan direksi yang lama. Perusahaan daerah milik pemerintah Kabupaten Natuna terlilit hutang hingga 4 miliar rupiah. Hutang tersebut meliputi hutang usaha, gaji hingga pesangon karyawan yang dirumahkan, hingga saat ini belum dibayarkan. Pelaksana tugas Direktur Perusahaan Natuna Zamroni menyatakan, hutang tersebut merupakan warisan dari pimpinan sebelumnya. Zamroni masih belum memahami asal-muasal hingga Perusahaan Natuna terlilit hutang sebanyak itu. Padahal setiap tahun Perusahaan Natuna selalu menerima kucuran modal dari pemerintah daerah. Pertanyaan kami, anggaran kan sudah masuk pada mereka pada saat itu. Kok bisa terjadi hutang, penyebabnya seperti apa. Hal ini sebelum terjadi hutang kepada baik itu hutang usaha, baik itu hutang kepada karyawan berupa pesangon dan gaji. Untuk menyelesaikan persoalan hutang tersebut, Zamroni akan melakukan duduk dan berdiskusi dengan beberapa pihak, termasuk pemerintah Natuna, anggota DPRD, hingga jajaran pimpinan sebelumnya. Opsi menjual aset perusahaan juga menjadi pilihan, dengan catatan setelah melakukan diskusi dan konsultasi dengan pihak terkait. Alhamdulillah, kemarin saya jajaki, saya ketemu sama Sekda, saya ketemu juga sama Bupati, Bupati Manggir Sekda. Alhamdulillah, sudah nampak jadi terangnya. Kita tunggu aja nanti. Nah seperti apa. Dari Natuna, Muhammad Nurman, UTV, mengabarkan.